Sederallon kebakaran menghanguskan sebuah rumah berdinding tepas di desa Palu Punti Kecamatan Muara Satu Luxmawai, Senin Dinihari. Penghuninya, Juliana beserta ketiga anaknya Sadila, Aswadi dan Putri Shakila yang masih berusia 2 tahun berhasil selamat. Menurut Juliana Sederallon, saat kejadian mereka dalam keadaan tertidur. Peristiwa jelang sebuah itu baru ia sadari setelah merasa kepanasan dan melihat kobaran api sudah membakar bagian dinding dan atap rumah. Tidak bisa diselamatkan, betul baju pun tidak dapat. Ini tajuan orang kasih tadi. Hasil penyelidikan awal pihak kepolisian kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Penyelidikan awal dari identifikasi anggota akibat konsleting listrik. Sementara pihak Tagana membangun tenda darurat di lokasi kebakaran dengan ikut menyerahkan bantuan masa panik. Ini bantuan masa panik, sandang, pangan. Apakah ada bantuan lanjutan kira-kira? Mungkin kami akan informasi dengan BPPD, BPPD, Dina Sosial, bagaimana nanti ada ibu kebit langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.